Halo Boboto dan juga Tribuners semuanya yang di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Renu Smoati Bisa kembali menyapa kalian semua dengan informasi terkini Seperti Persib Bandung tentunya di Persib Update Gimana nih Boboto Tribuners yang menjalankan ibadah puasa Ini berarti udah hari ke-21 ya udah memasuki hari ke-22 Malam ke-22 bagaimana? Masih lancar? Masih semangat? Atau udah loyo-loyo? Enggak dong Harus semangat karena bentar lagi kita menetap lebaran Yang juga mungkin yang dapat THR udah mulai cair Dan tentunya kita masih satu pertandingan lagi ya Persib Bandung ya itu nanti hari Sabtu akan melawan Persikabo Jadi kita tetap masih harus semangat Karena kita harus ngasih semangat juga ke pemain Persib Bandung Yang akan berlatih nanti Yang akan bertanding nanti Nah ini nih berita pertama Ada kabar dari pelatih Persib Bandung Louis Mia yang meragukan masa depannya di Persib Bandung Hmm kenapa ya kira-kira Jadi ini setelah pertandingan melawan Persita Tangerang kemarin Hari Minggu tanggal 9 April 2023 Kita tahu ya bahwa Persib Bandung dibabat habis 0-4 oleh Persita Tangerang Yang sangat-sangat di luar prediksi di luar nalar tiba-tiba 0-4 Nah Louis Mia menyatakan bahwa dirinya merasa kecewa Karena ia mengerasa anak-anak asuhnya atau pemain Persib Bandung ini Sudah tidak mempercayainya lagi Terutama terhadap strategi yang ditetapkannya ketika melawan Persita Tangerang Oleh karena itu Louis Mia akan mengadakan evaluasi nih di akhir musim Liga 1 2022-2023 ini Selain itu Louis Mia juga mengatakan bahwa dirinya juga meragukan nih masa depannya bersama Persib Bandung Di musim depan ya yang terdekat Menurut dia apakah ia akan masih bertahan di Persib Bandung atau enggak Itu akan bergantung pada kepercayaan para pemain nih Masih mau enggak percaya sama Louis Mia atau enggak kayak gitu Gimana nih menurut kalian para Boboto atau Tribuners punya pendapat gak Louis Mia kan baru ya di Persib Bandung baru bulan Agustus kemarin Terus sekarang udah ada kabar-kabar seperti ini lagi Menurut kalian nih para Boboto Apakah Louis Mia masih bisa dipertahankan Atau justru para pemainnya ini harus banyak dicoret Gimana kita terserah ya kita bisa berspekulasi Kita nanti lihat hasilnya seperti apa di musim depan Karena kita masih punya satu pertandingan lagi Seperti yang tadi saya bilang melawan Persib Bandung hari 1 nanti Boleh ya komen-komen pendapat kalian Nah berita kedua ini kita masuk ke rumor-rumor bursa transfer Siapa yang sudah menantikan yang sudah menangkap kode-kode mungkin dari Persib Bandung Bumada ya Tapi ini di media sosial di kalangan pecinta sepak bola khususnya ini udah mulai Bertebaran ya rumor-rumor bursa transfer dari berbagai klub termasuk Persib Bandung Nah terbaru nih nama yang dikaitkan dengan Persib Bandung yaitu Ada back arema FC Rizky Dwi Febrianto Nah Rizky Dwi Febrianto ini namanya muncul dari akun sepak bola Akun fan account dengan nama Ad Persib Legend T Yang mengatakan bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut Bisa aja berada di Persib Bandung musim depan Menurut keterangan unggahannya nih captionnya bilang Rizky Dwi B kanan yang kuat saat bertahan maupun menyerang Punya kelebihan tendangan bebas yang mematikan Katanya kayak gitu Nah tercatat Rizky Dwi Febrianto ini memiliki 3 posisi utama Yaitu sebagai back kanan, gelandang tengah, dan juga sayap kanan Nah berarti kalau misalnya di Persib Bandung Dia akan kira-kira berada di posisinya hand-hand ya Di back kanan kayak gitu Nah tapi ada banyak juga nih masalahnya Nama-nama back yang udah mulai dikaitkan dengan Persib Bandung Gak hanya Rizky Dwi Febrianto aja Sebelumnya juga ada nama pemain Tel Aviv ya Henrik Sabori Terus juga ada nama Evan Dimas Terus juga ada nama Syopalagi Banyak banget yang dikaitin sama Persib Bandung Nah kalau misalnya menurut kalian para Bobotoh Siapa yang kira-kira berpotensi besar Untuk membantu Luismia Di lini pertahanan Atau siapa yang kira-kira berpotensi besar Memperkuat Persib Bandung Atau menerima Yujung Sumping di Liga 1 musim depan Boleh komen-komen ya di bawah Nah berita yang terakhir ini ada kabar seputar pemain baru dan juga jersi baru Persib Bandung Saya hebat sendiri karena di studio sepi ya Jadi nih kabar terkait jersi baru dan pemain baru ini tuh kemarin sempet dilempar ya teasernya sama Instagramnya Instagram resminya Persib Bandung Nah rencananya Menurut informasi dari unggahan tersebut Kalau misalnya Persib Bandung di musim depan ini akan merubah jersinya menjadi tema 90-an Nah selain memperkenalkan jersi baru Persib Bandung juga mengatakan akan segera mengumumkan pemain-pemain barunya Yang akan memperkuat Persib Bandung di musim depan Walaupun udah ada rencana bahwa akan segera diperkenalkan ya Jersi maupun pemain barunya Tetapi masih hanya teaser-teaser doang nih Persib Bandung Belum memberikan informasi atau ya informasi lebih detail lebih lanjut mengenai Kapan atau dimana atau kira-kira inisial-inisial nama pemain baru itu belum ada Jadi kita masih harus terus bersabar kita nantikan bersama Seperti apa jersi baru Persib Bandung Dan siapa aja pemain baru yang akan menerima Willi Jeng Sumping Di musim kompetisi 2023-2024 Nah Bawoto dan Tribuners itu dia tadi Informasi terupdate dan terkini seputar Persib Bandung Jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya Di tribunjabat.id, tribuncirbun.com dan juga tribunperiangan.com Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Tribunjabat.id Terima kasih telah menyaksikan Saya Irina Skuwati, pamit undur diri Sampai jumpa di Persib update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Thank you semuanya, bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Terima kasih telah mencredi